Halo semuanya, balik lagi sama aku Melisa di Youtube channel aku, Melisa Z ya di video kali ini, aku mau mereview salah satu skincare dari brand Korea ternama yang udah terkenal banget, kalian udah liat thumbnail aku bener banget disini aku mau mereview salah satu produknya Sambaimi, dimana kalian tau produk Sambaimi itu lumayan nge-hype juga dengan produk-produknya yang bagus-bagus banget dan sengaruh itu di kulit nah jadi, aku disini bakalan mereview Supermaca pore clean clay meshnya Sambaimi tapi sebelum aku mereview produknya aku minta like-nya dulu dong buat video ini dan jangan lupa juga di subscribe youtube channel aku dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku jadi sekarang langsung aja kita ke reviewnya ya mari kita mulai reviewnya nah jadi disini aku tuh nyobain produknya Sambaimi yang Supermaca pore clean clay mesh tapi dia tuh sebenernya gak cuma punya clay meshnya juga sih ada rangkaian-rangkaian yang lainnya kayak toner dan lain-lain cuman disini aku nyobain yang clay meshnya aja nah ini dia packagingnya warna dan ini dia penampakan penampakan packaging dalemnya balance care jadi sebenernya jadi sebenernya lebih ke untuk perawatan pori-pori gitu tapi gak cuma fokus ke pori-pori sih dia bisa memoisturizing juga terus bisa menyeimbangkan kadar air dan sebum control juga jadi fungsinya banyak banget dalam satu produk aja nah sekarang aku bakalan liatin ke kalian isinya tuh kayak gimana nah ini dia isinya clay meshnya keliatan gak warnanya kayak warna apa ya putih-putih putih-putih agak keabu-abuan gitu nah jadi dia ada tutupnya kayak gini lagi nih kayak gini terus dia udah dapet sepatulanya juga walaupun emut-emut sepatulanya tapi berguna sih terus disini aku mau liatin teksturnya si clay meshnya tuh kayak gimana pake tangan aja teksturnya tuh lembut lembut bener-bener creamy lembut banget creamy dan gampang banget diaplikasiin ke wajah tuh nah sekarang aku bakalan coba bukan cobain udah dicobain maksudnya aku bakalan pake ke wajah aku dan aku liatin hasilnya ke kalian nah mari kita pake ini aku mau pake spatula bawaannya aja kalian kalo misalnya punya spatula buat masker boleh dipake gampang banget di blendnya terus dia tuh ada sensasi dinginnya pas pertama kali pake terus beberapa menit tuh dia ada sensasi dinginnya jadi kayak seger banget dan wanginya dan wanginya calming banget kayak wangit teh hijau gitu macak tapi gak nusuk banget ke hidung gitu jadi calming bikin relax gitu terus dia ada buliran-buliran gitu tapi bukan scrub gitu ya guys dia lebih ke kayak ada teh hijaunya gitu daun tehnya gitu by the way sebelum kalian aplikasiin masker ini ke wajah kalian tuh harus cuci muka dulu supaya bersih jadi kotoran-kotoran yang di kulit wajah kalian tuh dibersihin dulu baru diaplikasiin maskernya kalau udah tinggal ditunggu ya ini dia udah sekitar 15 menitan udah aku cuci juga nah ini dia hasilnya nah sekarang aku bakalan ceritain gimana sih sensasinya setelah pake supermaca pour clean clay mask ini nah setelah 20 menit kita maskerin pake ini kan dia mengering terus kita cuci muka pake air hangat itu tuh gampang banget untuk dibersihinnya sama sekali gak susah cuma tinggal kalian basuh terus kalian gosok gosok dengan lembut aja dia tuh pas dibilas lagi tuh langsung luruh gitu maskernya jadi gak perlu effort gitu loh ngebersihinnya terus sama sekali gak kasar di kulit jadi si clay masknya tuh kayak bener-bener lembut banget gitu jadi aman untuk kalian yang punya kulit sensitif dan aku tuh pake si supermaca pour clean clay mask itu selama 2 minggu tuh bener-bener setiap hari aku pake setiap sore sebelum mandi sore tuh aku pake si masker ini bener-bener aku cobain setiap hari dan alhamdulillah di kulit aku tuh sama sekali gak ada masalah apa-apa gak menyebabkan jerawatan ataupun breakout atau apa-apa gitu itu bener-bener aman sih karena dia bebas bahan-bahan alergen gitu terus dia udah dermatologi keletes jadi aman buat kalian yang punya kulit sensitif ini dipake untuk jangka panjang tuh aman banget setelah 2 minggu pemakaian aku merasa kulit aku tuh sekarang kalian bisa liat disini jauh lebih bersih terus tekstur-tekstur yang tadinya lumayan agak keliatan tuh sekarang udah mulai membaik ada beberapa tekstur yang mulai halus terus hilang gitu terus aku ngerasa pori-pori aku tuh lebih kayak tersamarkan gitu sih kayak bukan bukan mengecil sih masih ada pori-porinya masih keliatan tapi kayak lebih tersamarkan gitu dan aku ngerasa kulit aku jauh lebih lembab dari biasanya so aku merekomendasikan sih si super maca pore clean clay mesh ini buat kalian karena dia juga aman buat kalian yang punya kulit sensitif dan kayak simple aja satu produk tuh udah dapet 10 manfaat sekaligus dan progresnya tuh keliatan banget di kulit aku jadi gak sia-sia gitu maksudnya kita kayak maskeran gitu 20 menit merelaxkan diri kita buat kulit wajah tuh kayak sama sekali gak apa ya gak buang-buang waktu gitu loh jadi bener-bener ada progresnya bener-bener keliatan hasilnya di kulit aku super suka banget sama produk super maca pore clean clay mesh ini ini sangat-sangat recommended banget buat kalian yang seneng banget mid-time maskeran tuh ini kalian wajib coba ya jadi sekian aja review aku tentang super maca pore clean clay mesh nya Samba ini semoga reviewnya bermanfaat dan semoga kalian suka sama videonya jadi kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like jangan lupa di share jangan lupa di komen dan jangan lupa juga di subscribe youtube channel aku dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan jangan lupa juga follow IG aku melisagst kalian disitu juga bisa lihat kadang-kadang aku mereview produk sedikit-sedikit kalian bisa follow IG aku jadi sekian aja videoku kali ini sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya